Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita masih membahas tutorial Corel Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendesain ulang sebuah logo Yaitu logo Jupentus Dan di logo ini kan kita masukkan sebuah gambar yaitu gambar CR7 Yang saat ini lagi viral karena kepindahannya dari Real Madrid ke Jupentus Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan mencoba membuat seperti ini Dan bisa juga dikreasikan seperti ini Bentuknya ya Sesuai dengan keinginan saja Tapi tekniknya sama Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara membuat seperti ini Dan file yang kita perlukan atau gambar yang kita perlukan adalah Ini gambarnya, tiga buah gambar ini Ini akan saya jadikan background Ini akan saya cropping Atau saya ambil gambar CR7-nya saja Saya masukkan ke logo ini Jadi tiga buah gambar ini yang kita perlukan Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buat halaman baru saja Begini saya buat sebuah kotak Begini Saya kasih background Abu-abu seperti ini Tengahnya akan saya beri gradasi putih Dan pinggirnya yang abu-abu Dengan menggunakan ini Interactive Fill Saya pilihnya yang ini Fontaine Terus saya pilih yang ini Elliptical Nah ini Tengahnya sudah putih Kita perluas Putihnya Oke cukup seperti ini Oke seperti ini Berikutnya kita ambil gambar File Import File Import Saya ambil gambar ini dulu Saya letakkanlah di sini Saya akan jadikan dia background Background begini Saya masukkan saja Klik kanan Power Clip Masukkan ke dalam sini Kedalam kotaknya Seperti ini Kita edit Klik kanan Edit Power Clip Kita posisikan Sesuai dengan keinginan kita Kalau susah menggunakan mouse Pakai anak panas saja Gak apa-apa Seperti ini Oke Sudah seperti ini Kita duplikat ke sebelah sini Klik kanan Nah begini Kita posisikan lagi Dengan menggunakan anak panah Oke seperti ini Nah di sisi yang sebelah sini Sisi sebelah sini Untuk gambar yang kiri Kita transparankan Di sisi sini Jangan dilihatkan sisinya Pilih ini Yang bergambar gelas Namanya Transparent Tool Dari tengah sini Klik tahan Geser ke sini Oke Sisinya sudah hilang Berikut yang ini juga sama Dari sini Klik tahan Geser ke sini Oke Sisinya sudah hilang Kalau sudah seperti ini Baru klik kanan Baru pilih Finish Oke Seperti ini Nah berikutnya Kita ambil gambar lagi File Import Ambil gambar lagi Yang ini Saya akan Cropping Atau akan saya seleksi Saya ambil Objek utamanya saja Backgroundnya akan saya hilangkan Bisa menggunakan tool ini Bisa menggunakan pen Bisa menggunakan 3 point kurpa Oke saya Menggunakan pen saja Karena untuk tutorial 3 point kurpa Sudah saya sampaikan Di video-video saya sebelumnya Jadi saya akan mencoba Membuat Menggunakan pen Karena lebih Lebih akurat ya Saya menggunakan pen saja Ini Saya zoom disini Zoom saja Di scroll Ada roda itu ya Di mouse nya Di scroll Kita posisikan disini Klik disini Klik disini Bengkokkan begini Nah untuk memutus Biar dia bisa Kita bengkokkan lagi Mengikuti bentuk objeknya Arahkan Ke titik ini Baru tekan Alt Baru di klik Nanti panah ini akan hilang Alt baru klik Nah panahnya hilang Kita bisa membentuk objek yang Sesuai dengan Bentuk objeknya Yang lain Nah seperti ini Nah Ini biar kelihatan Kita kasih garisnya Warna merah Gasir aja ke warna merah Sini baru klik kanan Nah garisnya berwarna merah Nah ini kan Gak bisa bengkok kesini nih Susah nih Kita putus lagi Berarti alt lagi Baru di klik Nah Hilang garisnya ya Mohon maaf Hilang panahnya Baru kita bentuk lagi kesini Nah gini ya Nah kesini lagi Nah kesini baru Klik tahan tarik Nah gini Nah kalau ini masih bisa Diteruskan Kesini Kesini Kerapian sesuai dengan Anda menseleksinya Nah untuk menggeser Apa namanya Gambarnya ke atas Tekan alt Baru di scroll Nah scroll Alt ditahan Baru di scroll Biar gambarnya bergeser Ke bawah dan ke atas Oke Kesini lagi Kesini lagi Kesini lagi Kesini lagi Kesini lagi Tarik begini Kesini lagi Oke gak apa Lepas dikit Alt Geser ke atas Kesini 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 Baru kesini Tarik Tahan Nah begini Alt baru putus Panahnya Kesini Alt scroll ke atas Kesini kan Tarik begini sedikit Bell bangkok Alt klik Gitu ya Scroll Tahan alt nya Baru scroll ke atas Kesini 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 Alt Kesini lagi Gini Kesini lagi Tarik lagi Begini Kesini Oke Kalau untuk menggeser gambarnya ke kanan dan ke kiri Tekan ctrl baru di scroll Gini Oke ya Jadi ctrl dan alt selalu digunakan Kesini Lanjutkan seleksinya Kesini Ini pelan pelan saja Sengaja saya buat pelan pelan Biar anda lebih Mengerti ya Begini Kesini Ke bawah sini Kesini Tahan tarik Kesini Kesini lagi Kesini lagi Kesini lagi Pelan pelan saja Kesini lagi Kesini 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 Pelan pelan saja Alt scroll ke bawah Nah kesini 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 lagi Alt scroll Kesini 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 Nah pelan pelan saja Alt klik Untuk memutus Oh maaf Kalau alt nya dilepas Saat di scroll Dia nge zoom Atau Mengecilkan Atau membesarkan gambar Alt scroll ke bawah Zoom lagi dikit Nah gitu Kesini 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 lagi Alt lagi Kesini Tarik Gini Biar dia bengkok Kesini Kesini Control Scroll Oke Begini ya Lanjutkan Pelan pelan saja Kesini lagi Scroll Alt Klik Biar putus Ke atas Sini lagi Kesini lagi Baru kesini Tarik Alt Kesini Tarik Kesini Tarik Kesini lagi Tarik Kesini lagi Kesini lagi Tarik gini Alt klik Kesini lagi Alt klik Oh maaf Control Z Lanjut Kesini Alt Klik Maksudnya Oke lanjut Lanjut Sini Tarik begini Kesini 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 Tarik begini Alt klik Gak usah Langsung aja Alt scroll ke bawah Lanjutkan Oke Oke Kesini lagi Kesini lagi Tarik begini Tarik begini Alt Kesini Bengkoknya begini Alt klik Control Scroll Ketemukan di titik Awal tadi Sini Alt dulu Kita putus dulu Panahnya ini Alt klik Baru kesini Nah Kita sudah mempunyai seleksi Atau membuat garis Sesuai dengan bentuk objeknya Zoomnya kita normalkan Kalau saya geser sih begini Terbentuk garisnya Nah begitu Garisnya Saya kembalikan Blok semua seperti ini Background dan garisnya Blok semua seperti ini Saya ulangi Pilihnya ini Akan tampil kelompok shaping ini Pilihnya yang ini Intercept Akan tercipta objek baru Yaitu gambar ini Saya geser Objek baru Yang ini backgroundnya kita Buang saja Atau kita delete Ini hasilnya yang kita buat Oke Bisa ya Oke Sampai disini Cukup jelas ya Kalau kurang jelas Nanti diputar-putar ulang lagi aja videonya Oke Berikutnya kita import Gambar yang lain File import File import Ambil gambar ini Logo Jupentusnya Cinyonya tua Klik disini Oke Nah ini kan Formatnya PNG ya Atau tanpa background nih Nah tanpa background Tanpa background dia PNG Tapi kalau formatnya PNG ini Gambar ini Gak bisa kita masukkan ke dalam Logo ini Jadi Solusinya File PNG ini Gambar PNG ini Kita Trash dulu Saya letakkan disini saja Gak apa Pilihnya yang ini Pilih objeknya Pilih Trash Bitmap Yang cepat aja Quick Trash Oke Akan tercipta sebuah Factor Dari hasil gambar PNG ini Ini gambar ini Factornya Ini PNGnya Kita buang aja PNGnya Nah yang ini Sudah gambar Formatnya Factor Ini bisa dimasukin Gambar kesini Bisa dimasukin Coba kita coba ya Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Nah udah masuk gambarnya Oke Tapi yang saya mau Tidak seperti itu Nah oke Berikutnya adalah Berikutnya adalah Letakkan gambar itu disini Oke begini Letakkan gambarnya Besarnya disesuaikan saja Kalau kurang kecil Dikecilkan Begini Oke begini Duplikat gambar ini Jadi dua Jadi dua Ctrl C Baru Ctrl V Ini dua gambar ini Kalau saya geser dua gambar nih Dua gambar Oke Oke dua gambar saya kembalikan Ini dua gambar ya Nah yang ini Saya pecah dulu Saya ungroup maksudnya Klik yang ini Ungroup Ini Berdiri sendiri Yang ini Berdiri sendiri Berikutnya Ini saya besarkan sedikit Saya letakkan disini saja Saya maunya disini Tulisan Jupentusnya Begini Oke begini Berikutnya Ini di Blok semua seperti ini Kita duplikat dulu Geser Disini Ini akan kita perlukan Berikutnya yang ini Kita group lagi Kita seleksi semua seperti ini Baru pilihnya adalah Ini Combine Kalau pilihnya group Nanti saat dimasukin gambarnya Nanti yang di gambar Tulisan Jupentusnya ini Tidak akan masuk gambar Tapi kalau kita pilih yang ini Combine Tergabung semua Kita combine Itu bisa masuk semua gambarnya Kedalam tulisan yang besar ini Sama yang tulisan yang lengkap ini Sudah begitu ya Saya ulangi Blok semua seperti ini Pilihnya adalah yang ini Combine Atau Ctrl L Oke Sudah kita combine Baru letakkan Oh monop ini Kita kecilkan dulu Kita block semua Kita kecilkan dulu Oke Kita kecilkan begini Ini yang besar ini Sama besar ini Harus sama ya Yang ini Saya geser ke sini Begitu Saya pindah posisinya ke atas Tekan Ctrl Baru Pack Up Atau Ctrl Home Nah gitu ya Kita posisikan seperti ini Kita letakkan di mana posisinya Kalau kurang besar Dibesarkan lagi Gak apa Ini kita hapus aja deh Gak apa Yang ini Kita ambil yang ini aja Ini kita manipulasi Gambarnya Kita besarkan begini Oke Ini saya geser ke sini Misalkan saya mau letaknya Seperti ini Misalkan Oke ke bawah sedikit deh Nah nanti yang masuk ke Objek gambar ini adalah Tulisan lengkap ini Dan tulisan yang ini Yang besarnya Sudah posisinya seperti ini Tinggal Misalkan kurang besar Kita besarkan sedikit lagi Nah gitu Kita posisikan dulu Yang pas Gitu ya Posisinya ya Oke seperti ini Jangan lupa di duplikat dulu ini Geser ke sini Nah klik kanan Duplikat Nah ini kan dua gambar tadi nih Dua gambar ya Dua gambar Ingat ini dua gambar Ini dua gambar nih Nah dua gambar Saya kembalikan Gambar yang atas Kita masukkan ke dalam Tulisan ini Nah dan tulisan Jopentus ini Pilih gambarnya Klik kanan Baru pilih power clip Masukkan ke dalam sini Ini udah masuk Tapi masih ada gambar satunya Yang belum masuk Nah gambar satunya ini Kita cropping Bagian mana yang mau kita buang Misalkan saya gak mau Bagian ini ada Gambar yang ini Gambar yang belum masuk Kalau saya geser Posisinya begini Ini gambar yang belum masuk Karena tadi kan dua gambar Nah berikutnya Untuk membuang objek-objek Yang tidak Kita inginkan Itu menggunakan ini Pakai prehand aja Kesini posisinya Saya membentuk logo ini Misalkan saya buat dari sini Dari sini ke sini Kesini lagi Oke Tekan shift pada keyboard Pilih gambarnya Akan tampil Kelompok shaping ini Pilih yang trim Trim Nah ini hilang Sudah terbentuk logonya ya Nah berikutnya Ini mau saya buang juga yang ini Di sini Yang tengah-tengah sini Pilihnya sama Pakai ini juga Prehand juga Saya seleksi begini Masuk ke dalam logonya ini Nah saya seleksi begini Oke Tekan shift pada keyboard Pilih gambarnya Baru di trim Nah Masuk ya Oke Nah berikutnya yang ini Juga sama Bisa kita buang juga Di sini Menggunakan kotak Gak apa-apa Saya buatnya Saya buang menggunakan kotak Atau sebelum dibuang Bawahnya sini Kita geser dulu Yang ini Logo ini Kita timhkan ke sini Kita posisikan yang sama Posisikan yang sama ya Kita posisikan yang sama Biar sama itu Klik di titiknya ini Geser ke sini Sudah dia nempel Kita pindahkan posisinya Ke bawah Sekali Control Baru pack down Sekali Nah gitu Baru geser Menggunakan anak panah Ke kanan Nah untuk menciptakan Shadow Nah itu Nah berikutnya Baru kita buang Yang bagian sini Kita buang Dengan menggunakan kotak saja Begini aja Saya buang begini Nah ini saya buang juga Bagian sini Gambar yang di sini Saya buang Nah pilih kotaknya Pilih kotaknya Tekan shift Pilih gambarnya Baru di trim Nah ini Hasilnya seperti ini Nah seperti itu Nah Begitu ya Kenapa bisa tercipta objek seperti ini Karena dua gambar Kalau saya geser gambar ini Itu begini Gambar yang dalam ini Sudah kita masukin gambar yang sama Cuma di tini aja Ini bagian yang keluar Objek yang keluar dari Dari logonya Saya kembalikan Jadi seperti itu Tinggal kalau mau dikasih bayangan Ini dikasih shadow Juga gak masalah sih Nah inilah hasilnya Bagaimana cara Membuat atau mendesain Ulang sebuah logo Dengan memasukkan Sebuah gambar Gambar yang saat ini Lagi viral Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial Saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya